Saya nyoba masuk dari apa yang dikomentari oleh Pak Arya nanti Pak Rufus itu ya. Jadi kalau tadi mengatakan bahwa peran BUMN jadi BUMN yang ada ini kan pemilik pemilik saham utamanya adalah pemerintah. Nah dalam ini ya presiden yang diberikan kemenangan oleh rakyat. Apakah mungkin hanya seorang presiden yang langsung menangani BUMN gak mungkin kan. Pergi dengan undang-undangnya membentuk kabinet. Kabinet ditentukan ada kementerian BUMN ada kementerian macam-macam. Nah tentunya peran yang dilakukan pemerintah, pengawasan pengendalian dan sebagainya adalah Menteri BUMN kok dibubarin. Lucu juga saya heran itu kok dibubarin nah kemudian kami pun di legislatif di dalam mengundang di dalam melakukan rapat-rapat yang tentunya ketika kita mengundang BUMN-BUMN juga harus ada perwakilan yang dari BUMN apapunnya Pertamina atau ada klaster klaster apa energi apapunnya ada PLN ada Pertamina ada PGN pasti kita dampingi dengan kementerian BUMN apakah isolan satunya apakah itu BUMN-nya kemudian di klaster pangan apapunnya kita undang RNI ada pula macam-macam sama kita dampingi tidak bisa lepas itu kok itu seolah-olah BUMN ataupun PT-PT itu berdiri sendiri sebagai langsung rakyat langsung negara tidak bisa itu adalah kewenangannya pemilik sahamnya adalah negara dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah yaitu presiden yang dipilih 5 tahun sekali itu yang Pak Subardi Pak Subardi saya ingin potong di poin itu kalau kemudian pernyataan dari Pak Aho kita harus bangun semacam tema sek di Singapura atau di Indonesia mungkin semacam Indonesia incorporation itu kurang pas berarti atau berbeda poinnya dengan tapi harus dirubah dulu undang-undangnya bahkan undang-undang dasarnya dirubah undang-undang dasar sesuai yang kehendak itu tidak bisa tertama-tama rupa tanpa melalui pendekatan ribu regulasi seperti yang sampaikan Pak Arya tadi mau bentuk mau menggabungkan dari energi ke ini semuanya buat holding itu justru yang dilakukan oleh Pak Arya itu sudah menurut saya sudah progresif sudah maju sudah bagus karena memang di awal rapat-rapat kami dengan Pak Erick di Komisi 6 salah satunya itu poin yang utama untuk melakukan repitalisasi untuk mengetilkan daripada 142 BUMN yang hanya kurang lebih 40 berapa itu yang positif atau yang untung lainnya rugi lainnya mangkrak apa yang mangkrak benar itu laporannya hanya minta PEMN minta untuk bayar hutang apa saja kasetnya digabung itulah yang dilakukan Pak Arya dan teman-teman di BUMN harusnya melihat itu kinerja itu baru setahun loh belum ada setahun loh belum ada setahun kalau boleh kita dari kakak mata kami seorang legislator apa yang dilakukan sangat luar biasa sangat luar biasa tiba-tiba muncul pernyataan dari Pak Ahok harusnya kementerian BUMN itu dibubarkan tapi melihat kata-katanya itu kan kalau rangkaian kalimatnya itu kan karena kecewa banyak direksi yang melobi menteri sehingga dia merasa gak bisa bergerak harusnya dibubarin aja BUMN jadi gak ada yang melobi ke menteri mungkin itu kali poinnya Pak Subardi kalau dengan atasan gak boleh ngomong gak boleh koordinasi terus apa yang dilakukan pakai WA pakai chatting ya gak benar lah ya namanya koordinasi bukan lobby nah kalau dengan lain kementerian itu pun masih masih dalam koordinasi bukan lobby tapi kalau dengan swasta mungkin yang lain lobby lobby dengan atasannya kok lobby itu laporan dong lain report just through the report ya seperti saya anggota komisi 6 saya ngobrol dengan ketua saya ketua komisi apakah lobby bukan dong